Ini tidak ada unsur mitos ya, jadi mungkin sampai minggu sekali boleh. Ya kira-kira udah fotor aja dulu. Oh dibersih. Itu nggak perih pak ke grudalnya pak? Ada efek sampingnya nggak tuh? Nggak ada, justru ini katanya, katalah guru saya. Ini itu untuk membuat sarapan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan di video sebelumnya itu kita bahas tentang gerakan-gerakan pembangkit rudal gitu ya. Dan juga cara merawat si rudalnya supaya selalu bersih dan wangi. Jadi meningkatkan gairah perempuan seperti teman-teman. Nah di video kali ini khusus akan membuat ramuan-ramuan atau racikan-racikan khas dari Mbah Sugeng. Seperti apa videonya? Simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju rumahnya Mbah Sugeng. Dan disini saya juga tidak sendirian, tapi ditemani juga oleh suami ya teman-teman dari channel Mr. Najar. Nah sejauh mata memandang, ini tuh adalah pesawahan yang begitu luas teman-teman. Dan disini banyak banget pohon kelapa ya. Bentar, susah juga ya. Sorry, sorry. Nah disini tuh banyak banget pohon kelapa ya teman-teman. Berhubung banyak pohon kelapa, jadi kita harus lewatnya hati-hati takut kelapanya jatuh teman-teman. Dan disebelah kiri ini juga ada, apa sih namanya itu ya? Kambingnya, kalau ininya apa sih namanya itu ya? Ini tempat makannya nih, tempat makan kambing. Tempat makan kambing, dan ini kambingnya ada dua, katanya ini istri, eh istri, apa betina semua ya? Betina semua, itu Erika, ini Gisela. Jadi ini tuh kambingnya Mbah Sugeng. Jadi langsung aja teman-teman kita datangi rumahnya Mbah Sugeng atau sawung-sawahnya Mbah Sugeng ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ternyata Mbah Sugengnya gak ada teman-teman. Tapi adanya di belakang. Oh itu dia, suaranya terlihat, terdengar dari belakang. Pak ini kami kembali lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Lagi apa Pak? Ini nenden ya. Serian, nenden seribu dia. Dia di sana, dari warung. Kita balik lagi Pak, ke sini. Kita masih penasaran Pak. Dulu kan masih, apa, bicaranya seputar cara merawat ya, dan juga gerakan-gerakan untuk membangkit rudal. Nah sekarang, kita mau tanya-tanya seputar jamunya Pak, cara bikinnya. Ya, jamu untuk perang di ranjang ya. Ya, perang di ranjang. Karena kan harus sehat, jadi hati-hati jangan perang kalau tidak sehat. Obati saja penyakitnya dulu. Ya, terutama penyakit-penyakit dalam, penyakit luar mah. Gak apa-apalah, misalnya kekeongen. Misalnya, gak apa-apa itu ya. Jadi, mau herbal. Ini versi Mbah Sugeng. Versi saya akhirnya, saya juga dari guru saya gitu ya. Di atas langit, ada langit lagi. Gurunya Mak Erot ya, bukan Pak? Bukan, Abah Anom. Abah Anom. Yang marhum gitu ya. Ini versi saya yang turun-temurun dari guru saya, Abah Anom ya. Bah, itu bahannya apa aja, Bah? Bahannya itu ya, ini ya pertama Hanyuang. Tahu Hanyuang, Mohon Hanyuang. Mana Pak, bahannya dilihatin Pak? Nah, ini kebetulan saya punya pohon Hanyuang. Oh, si Bapak. Weh, ternyata di sini mungkin sengaja ya, udah dipetik. Ya, ini pohon Hanyuang. Bisa Indonesia-nya ya, tidak tahu ini ya. Ya, seperti ini yang biasa digunakan dalam pagar. Oh, gini nih. Teman-teman, kalau di tempat teman-teman beda namanya, coba isi di komentar ya. Jadi, kita biar lebih paham. Nah, ini daunnya kayak gini teman-teman, biasanya itu suka ada di tengah-tengah sawah sebagai pembatas lah ya. Pembatas satu sawah dengan sawah yang lainnya, kayak gini nih. Hanyuang, kalau di Banjar. Yang kedua ini namanya Ki Urat. Ki Urat? Ya, orang-orang di lingkungan di sini, ini namanya Ki Urat. Tapi istilah di tempat lain, nggak tahu ini. Kalau di sini, ini disebutnya Ki Urat. Mana Pak? Lihat Pak. Nah, ini Ki Urat. Masih kecil, kalau besar nanti, itu ada bunganya. Itu sebetulnya warna apa, Pak? Ya, sulit dijelaskannya. Putih. Melihat. Langsung, ya. Langsung lah, ini aja Ki Urat aja. Ki Urat di Google juga pasti ada muncul ya, Pak. Ya, lihat di gambar di Google saja. Ini Ki Urat. Kemudian tambah lagi, itu akar alang-alang. Akar alang-alang. Nah, tahulah alang-alang itu di mana bayi ada. Kemudian akar gedang. Akar gedang. Gandul. Ya. Akar pepaya. Akar pohon pepaya. Sudah berapa tuh berarti? Empat. Empat ya? Akar jambe. Oh, akar jambe. Akar pinang gitu ya, Indonesia. Nah, itu waktu saya dari si Abah itu cukup empat. Karena dunia herba itu berkembang, itu bisa ditambah-tambah lagi. Yang lain, misalnya jambe atau jebuk. Jambe atau jebuk, menurut si Abah itu mempunyai kekuatan, itu memperkuat sarap-sarap. Dan sebagai bisa menghindari penyakit setruk ringan. Penguat. Oh, mencegah gitu ya. Mencegah, bukan menguati. Mencegah itu jambe. Bisa lagi ditambah, itu karena penemuan itu berkembang, harupat. Harupat itu disangrai, dikopikan. Itu mempunyai kekuatan. Orang-orang dulu pemain sepak bola katanya itu biasa oleh kokolognya itu diberi minum kopi harupat setelah diolah. Itu ada baiknya juga ditambah. Jadi berapa macam itu, tamah harupat, tamah jebuk. 6. Jadi 6. Nah, cukup itu direbus. Semuanya direbus? Semuanya pokoknya direbus. Digeprek dulu, Pak? Enggak itu. Ya, digeprek dulu biar itunya itu. Bagi gebuk, mau digeprek, Pak Bu. Biar mau diiris-iris boleh. Ya, mudah di geprek aja. Ya, kalau harupat ya disangrai dulu sampai dikopikan, disaring-saring. Oh, disangrai itu dibakar bukan, Pak? Ya, disangrai itu pakai talawengkar. Talawengkar itu apa? Panci, katel atau apa itu, Pak? Ya, yang dari tanah itu. Oh, Pak. Ya, yang ada di tukang sangrai suuk. Nah, itu direbus. Kemudian, ya dicoba 1, 2, 3 kali saja dulu. Tapi kalau satu kali ternyata ada reaksi, udah saja satu kali. Pak, airnya berapa liter atau berapa gayung, berapa gelas? Tergantung pada banyaknya itu yang mau direbus. Misalnya, misalnya begini, ya. Daun hanyuangnya satu lemar. Misalnya, mana tadi? Di uratnya cuma satu. Satu, misalnya. Kemudian tadi akar alang-alang ya. Alang-alang. Berapa saja jangan. Pokoknya lah di sepantasnya. Sepantasnya, secukupnya lah. Kemudian akar jambe. Hmm, opat? Jambe. Nah, lah satu juga cukup. Kalau kita mau mempersiapkan sekitar 2 gelas untuk pagi dan sore. Coba aja dulu, ya. Terus? Kemudian, apalagi tadi harupat. Harupat, mam. Ya, sepantasnya lagah. Jadi, kira-kira jangan karena mau 2 gelas, itunya misalnya. Kebanyakan. Kebanyakan ya, kira-kira aja, gitu ya. Direbus sampai matang. Ya, setelah itu untuk disediakan 2 gelas saja. Pagi dan sore. Jadi, sebaiknya itu Muntut lah istilahnya. Bertahap. Jadi, jangan bikin banyak, kemudian dilamakan. Jangan. Itu paling-paling lah. Paling lama, satu minggu. Sebaiknya itu danakan aja. Ya, misalnya Hari ini Membuat Diminum sore Pagi Atau pagi sore Oh, sehari bisa 2 kali? Ya, pagi-pagi dan sore aja setelah makan. Setelah makan. Bisa langsung dipakai enggak, Pak? Malamnya langsung tempur. Nah, itu tergantung Kepada orangnya. Orangnya, tergantung orangnya. Tergantung Tergantung orangnya juga. Maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Kan pertamanya itu Kalau mau perang itu Kalau sehat, jasmani, rohani. Itu kekuatan fisik seorang kan Macam-macam. Itu ya. Dicoba aja dulu. Misalnya Satu jam setelah makan, sore Itu bagaimana reaksinya. Kalau saya sih Begini pengalaman saya ya. Satu kali Dua kali Misalnya habis asar gitu ya. Ya, kalau mau dipakainya malam. Tapi harus ya Harus makan, bergiji Jangan Makannya sedikit Perut lapar Minum obat ini Mau bertempur Jangan Jadi tetap saja Intinya sehat Banyak-banyak Berprotein Ada Bagusnya itu Makan Telur Ayam Kampung Bebek Telur apa saja Itu ya Telur bebek Ayam kampung Itu ya Mau bebek Mau kampung Itu ya Jadi Yang tahu kan dirinya sendiri Itu ya Sendiri Wah ini Sudah kenyang Kita bereneskasi Energi Pokoknya jangan berperang Kalau Kita Perut lapar Harus sehat Jasmani Rohani Gizi kita Cukup Gitu ya Kita Bisa Berperang Jadi gini ya Pak Tadi kan Jadi kesana kemari gitu ya Jadi Kesimpulannya Yang bahan-bahan itu Ya kita harus siapin dulu Hanjuang Terus harus disiapin juga Akar Akar Ilalang Terus yang ketiga Akar pinang Yang keempat Akar Ciurat Ciurat Ini pohon Ciurat Bukan akarnya saja Semuanya Setelah bersih Terus yang kelima Buah jambe Atau buah pinang Nah semuanya itu Yang ke-6 Ya geprek dulu Direbus Nah yang ke-6 Itu harupat kawung Kalau itu gak direbus ya Pak Disangrai dulu Nah itu semua Yang ke-5 bahan tadi Yang saya sebutin itu Direbus Dengan air secukupnya Nah nanti diambil airnya Nah terus Lagi merebus Siapin dulu Harupat kawung Yang disangrai Terus dibikin serbuk ya Pak Habis serbuk Nah tadi yang Air rebusannya itu Dicampur sama Serbuk harupat kawung Berapa sendok itu? Satu sendok cukup? Nah dikira-kira saja Kira-kira ya secukupnya Kalau Mau dijadikan 2 gelas Itulah sekitar 2 sendok 2 sendok gitu ya Diaduk-aduk Baru Disaring gak Pak? Disaring Disaring dulu Nah nanti Yang ke-2 gelas itu Bisa diminum pada pagi hari Setelah makan Dan sore hari Setelah makan Begitu ya Jangan dilama-lama Pokoknya Pokoknya mah 2 gelas aja Nanti kalau mau lagi Bikin lagi Satu hari Dua kali gitu ya Iya betul-betul Karena ini minuman herbal Tanpa pengawet Tanpa pengawet Tadi Tadi kayaknya ada yang kelewat Itu apa Akar gedang udah disebutin belum? Akar papaya Oh akar papaya ya? Akar gedang Boleh ditambah juga sebetulnya Pakai sirup Biar keringat tidak Bau Oh jadi tuh Tambahannya tadi ada akar gedang Atau dalam bahasa Indonesia itu Akar papaya Itu digeprek direbus juga Terus tadi ada daun siri Ya ambil beberapa lembar Secukupnya rebus lagi gitu ya Nah itu tambahannya Jadi totalnya ada 8 Bau ini ya Karena ini fungsinya Sireng itu untuk pewangi Bisa digunakan oleh wanita juga bisa Terutama wanita-wanita yang Titik-titiknya barah rauk lah Oh itu sirih ya Sirih keteknya bau Iya Pak Keteknya asim Minum itu Kalau itu khusus daun sirih buat perempuan Nah kalau ramuan yang barusan tadi diceritain Yang disebutin itu Boleh gak buat cewek Atau perempuan? Tidak biasa wanita Meminum Jadi khusus pria ya Pak? Khusus pria lah Khusus pria Setelah saya Analisa Menguli gitu Rata-rata itu wanita kalah Sampai kamu Udah Pak lah Kayaknya udah tiga kali Ampun-ampun gitu Pak Angga Pak Itu ampun-ampun sih Enggak gitu Pokoknya udah Udah-udah tiga kali Biasa gitu Jadi yang penting mah Laki-laki Itu jangan kalah oleh wanita Oh gitu Tapi kalau wanita minum Obat kuat itu mah Tidak Dianjurkan lah ya Tidak tradisi Adeh termasuknya Mas yang wanita Tidak lazim Kalau wanita mah Kalau wanita mah Tinggal pasrah Ayo akan Kesini akan Masalah udah keluar Tapi wanita-laki Kurang Biasakan Seperti disiksa Gitu ya Udah Pak Pak Abis minum ramuan ini Dari pengalaman Bapak Bisa kuat berapa ronde Pak? Nah ini saya Dua ronde Tiga ronde Kuat Tapi saya mah suka Mengatur Karena ke istri Wah kuat Tinggal cukup Satu kali saja Nah yang Nanti untuk Untuk Lain waktu lagi Kalau Bapak sendiri Itu bisa Nyampe berapa jam tuh Berapa atau berapa menit Begitu Nah saya mah tidak Itulah paling-paling Paling lama itu Pernah di depan TV TV main Iklan Main lagi Berarti itu Entah berapa menit Oh sampe menit Oh sampe nyetel TV Jadi sensasinya rame Pak jangan-jangan Bapak nyetel TV Jadi pas ada Rintihan-rintihan Gak terlalu kedengar Sampai tetangga ya Pak Umur berapa Pak sekarang Sekarang 62 62 tahun Tetapi masih kuat Masih Siap lah Kalau mau tempur di atas ranjang ya Pak Alhamdulillah Karena saya itu Apa Sepertama harus sehat Itu sehat itu Itu bukan Olahraga saja Apa saja Pokoknya menikmati Pekerjaan Yang Kalau sudah tua Tua mah Yang produktif Gitu lah Udah aja Yang paling penting Sekarang di usia Lansia Atau senja Tetapi harus berjiwa muda Gitu ya Jangan sampai kalah Sama perempuan Atau sama istri Ya Pak Ya olahraga Kalau dulu masih muda Kan golap Tapi kalau sudah tua Itu Kembali lagi ke alam Ambil rumput kan Sama gerakannya Seperti golap Oh iya Jadi yang Olahraganya Yang produktif Jadi ramuan ini Yang jelas Hasiatnya yang pertama Buat keras Yang kedua Itu bisa tahan lama juga Nambahan durasi ya Pak Iya bisa Durasi bisa Terus yang ketiga Bisa nambah wangi badan gitu ya Karena ada daun sirihnya Iya Oke Itu Itu pengalaman saya Bagi saya cocok Mungkin seperti itu saja ya Video ini Kami mohon pamit Bapak Sugeng Makasih banget ya Atas pengalamannya Terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh